Diwarnai skor Afrika, Apriyani Rahayu, Siti Fadia sukses debut perdana. Debut pasangan bulu tangkis ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, diwarnai dengan skor Afrika di panggung SEA Games 2021. Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti tidak canggung dan langsung gacor saat turun ke lapangan di Bat Giang Gymnasium, Vietnam, selasa tanggal 17 Mei tahun 2022. Di pertandingan melawan wakil ganda putri Vietnam, Pam Thi Han, Van Anden, Apriyani, Siti Fadia menang telat, dengan skor 21-3, 21-9. Sebagai perai medali emas Olimpia de Tokyo 2020, semua orang tentu mengakui kualitas Apriyani Rahayu. Namun, kala itu ia masih dipasangkan dengan Grecia Polly. Sedangkan saat ini Apriyani mendapat pasangan baru, Siti Fadia Silva Ramadanti. Mereka mengaku enggan meremehkan tim lawan, karena mereka juga mulai dari nol. Kita tidak melihat kualitas lawan seperti apa, kita lebih fokus untuk mempersiapkan diri sendiri. Mereka juga bagus dan kita cari cara untuk mengatasi itu, ungkap Apriyani. Siti Fadia tak bisa menyembunyikan perasaan bahagia dan bangganya dipasangkan dengan Apriyani Rahayu. Senang rasanya diduetkan dengan Kak Apri. Saya mau mengeluarkan seluruh kemampuan, tidak mau menyianyiakan kesempatan yang diberikan, tegas Siti Fadia. Kemenangan Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti berhasil menyumbangkan satu poin untuk Indonesia.